Bapak Ibu yang kami hormati Selanjutnya kita simak bersama Pembahasan secara gramatikal Baturi Al-Hasani Surat Al-Zumar Ayat 29 oleh Buya Hasrizal Al-Hasani Yang didampingi oleh Bapak Abdul Jalil Dari kelas D5 Pantun dulu ya Tilawa bernama Pak Aidil Urai ayat bernama Pak Jalil Yang bertanya nanti Pak Hadril Semoga kita semua mendapat hasil Amin Dan Pak Jalil kami silahkan dengan segala hormat Alhamdulillah Syukran Bu Ibeni Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbi alamin Wassalatu wassalamu ala asrafi al-ambiyah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna na'na nazalna zikra Wa inna lahulah habiz Wa ala nabi sallallahu alaihi wa sallam Iqra al-quran Wa inna hu ya'ti yaw matiamah syafi'an Di ashabi Sadakallahu al-azim Wa sadakal nabi al-karim Wa nahnu ala zalika min asyaydin syakirin Walhamdulillah Pertama-tama dan utama sekali Marilah selalu kita bersyukur pada Allah SWT Yang mana pada pagi hari yang cerah ini Pagi yang sesukur ini Allah masih banyak memberikan kepada kita Rahmat dan nikmatnya Allah masih memberikan kepada kita Rahmat dan agama Islam Agama yang Allah didaik Atur kita syukurin Dan Allah berikan kita nikmat-iman Dengan nikmat-iman ini Kita punya gairah, punya kekuatan Minyak keinginan untuk Maksudakan semua perintah-perintah Allah Dan juga sekaligus menjauhi larang-marang Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita Nima sehat badan Sehingga kekuatan kita dapat berjalan dengan baik dan sempurna Dan pada pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita Nima panjang umur Artinya Allah masih banyak memberikan kekuatan kepada kita Untuk memperbanyak bekal kita nanti menghadap Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita Nima dan cintai Al-Quran Nima bersama Al-Quran Dan nima ini hanya kepada orang-orang tertentu Dan kepada orang-orang pilihan Alhamdulillah Bapak-Ibu semuanya dipilih oleh Allah Bersama Al-Quran Selamat beri salam Dan kita pun ingin bertetangga di surga dengan Nabi Muhammad Nah apa hujah kita Apa alasan kita Alasan kita adalah mencintai Al-Quran Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai Rasulullah Tidak meninggalkan Jabatan Beliau tidak Artah Beliau hanya meninggalkan Al-Quran dan hadis Dan itu terbuktikan Bahwa kita cintai pada beliau Cintai pada Allah dengan mencintai Al-Quran Baik Bapak-Ibu Pagi ini kita kembang surat Azumar Ayat ke 29 Kita bersama Pak Abdul Jalil Assalamualaikum Pak Abdul Jalil Waalaikumsalam Alhamdulillah Pak Abdul Jalil di mana posisi Pak Abdul Jalil Di Kota Tangerang Bu ya Oh Tangerang ya Alhamdulillah Mas Yoharsani Kapan Pak Abdul Jalil Sebulan 2023 Bu ya Tepatnya 25 26 24-25-6 Februari Bu ya Oh Yang ngajak siapa Pak? Yang ngajak Ibu Dwi Sarlina Siapa? Ibu Dwi Sarlina dan Ibu Diana Bu ya Oh Ibu Diana Oke Sudah siap ya Azumar 29 Ini tampilan keberapa nih Pak? Alhamdulillah Tampilan kedua Bu ya Oh kedua ya Baik Sudah siap ya Insya Allah Bu ya Oke Baik Dari itu waktu dan tempat Kami persilahkan kepada Pak Abdul Jalil Silahkan Pak Abdul Jalil ya Terima kasih A'udzubillah A'udzubillahiminasyaitanurajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Yang terhormat Bapak Ustadz Bu ya Rijal Al-Hasani Selaku penemu peneliti dan pengajar Al-Quran metode Al-Hasani Yang terhormat pembimbing kami kelas D5 Yang terhormat Ibu Eti Men Silma dan Ibu Ira Espiralda Moderator kajian buah anak subuh yang terhormat Ibu Yufiani Silawah yang terhormat Bapak Aidil Dari kelas Taksun Siang Insya Allah untuk pemahaman materi Yang terhormat Bapak Adriel Terdabur yang terhormat Bapak Saat Murdi Pendamping di kelas selalu hadir Bapak Al-Mil Hadianto Yang terhormat ketua kelas D5 Bapak Iwan Nurdin Yang terhormat teman-teman kelas D5 Yang terhormat Bapak-Bapak Ibu Ibu Serta kajian buah anak subuh Insya Allah calon-calon surga Penghuni surga Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiya Iwal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa la alihi wa sahabihi asma'in Amma wa'adu Wahbi sodri Soli Amri Wahlu ufdatan nisani Ya Tahu Qawli Ya Rabku Tepangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah ketakuan dari didahku Supaya mereka mengerti perkataanku Pertama-tama Yang telah banyak memberikan kenikmatan tak terhingga hitungannya Terutama nikmat iman, nikmat islam, nikmat bersama Al-Quran Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dan rahmat Nikmat panjang umur, nikmat kesempatan Ya Allah Limpahkanlah rahmat kepada jujuran kami Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Hambamu Nabimu Dan utusanmu Yang umi Serta limpahkanlah kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya Juga limpahkanlah salam atas mereka Alhamdulillah Wasyukurillah Di pagi Ini Hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 Penuh rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Kita akan mendengarkan kajian Ba'ana Subuh Dan uraian Al-Quran Surat Al-Zumar ayat 29 Disampaikan oleh Bapak Ustadz Buya Riyad Al-Hasani Dan sebagai pendamping beliau Saya diberi kesempatan untuk mendampinginya Bapak-bapak, ibu-ibu Serta kajian Ba'ana Subuh Yang dirahmati Allah Allah telah memberikan anugerah Dan tidak tepas dari perjuangan Bapak Ustadz Buya Riyad Al-Hasani Yang penuh tantangan Rintangan Namun beliau Kokoh dan tangguh Peneliti menemukan Sampai mengajarkan Ilmu Al-Quran Dengan metode Gramatika Al-Hasani Untuk itu Kami memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Bapak Ustadz Riyad Al-Hasani Senantiasa Selalu dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus membimbing Mendampingi Kami semua Amin Ya Rabbal Alamin Bersama Al-Quran Berkat Rahmat dan hidayah Dari Allah Dengan bimbingan Buya Riyad Al-Hasani Dan para pendamping-pendamping Beliau Saya Dari tidak tahu apa-apa Berangkat dari 0 km Alhamdulillah Saya masih belajar Terus belajar Mudah-mudahan Ada yang menyakut Pada diri saya Sehingga Ada keingin Membaca Al-Quran Seperti Membaca Koran Sepantasnya Dan selayaknya Kami mengucapkan Terima kasih Pada guru utama Dan guru-guru pendamping Khususnya Di kelas D5 Yang terhormat Bapak Haji Ustadz Dijab Al-Hasani Sebagai peneliti Penemu Dan pengajar Al-Quran Yang terhormat Ibu Elfi May Selma Dan yang terhormat Ibu Ira Selalu Mendampingi Kelas D5 Dengan sabar Klaten Membimbing kami Dengan Pengajaran Belajar Mengajar beliau Tambah semangat Belajar Sabar Nyaman Mudah-mudahan Terus belajar Tidak putus Di tengah jalan Atat Dan selalu Istiqomah Dan selanjutnya Saya ucapkan Terima kasih Kepada sahabat-sahabat D5 Ketua kelas Ketua kelas Yang terhormat Bapak Haji Tuan Nurdin Yang terhormat Ibu Yurni Telah banyak Membantu Membuat PPPT Koreksi Dan Perbaikannya Dan Ibu Ira Telah banyak Membimbing Menjelaskan Hal-hal Yang Selalu Ditanyakan Oleh kami Ibu Diana Telah banyak Membantu Koreksi Dan Perbaikan PPPT Bapak-bapak Ibu-ibu Teman-teman Kelas D5 Yang tidak sebutkan Satu persatu Banyak Membantu Dan Masukkan Serta Koreksi Perbaikan Sangat Bermanfaat Yang terhormat Bapak Helmi Adianto Selalu Hadir Di kelas D5 Di kelas Siang Selain Itu Kita selalu Istiqomah Dan Saya selalu Ingat Dengan 5 Pilar Yang sampai Tak oleh Buya Pertama Niat ikhlas Karena Allah Memperbanyak Taubat Memperbanyak Hajat Yang kuat Yakin Al-Quran Itu mudah Istiqomah Mempelajarin Alhamdulillah Saya diberi Kesempatan Oleh Bapak Ustaz Buya Al-Hasani Untuk Menampingi Beliau Dengan Mengurai Quran Surat Az-Zumar Ayat 29 Kesempatan Ini Kami Sampaikan Pertama Pembacaan Quran Surat Az-Zumar Ayat 29 Pembenggalan Perkata Quran Surat Az-Zumar Ayat 29 Menguraikan Dan menjelaskan Pembenggalan Ayat Satu Persatu Bismillahirrahmanirrahim Daraballahu Masalah Rajulan Rajulan Fihi Suraka'u Mutasakisun Mutasakisun Warajulan Salamallirajulin Hal Yastawiyani Masalah Alhamdulillah Bal-Aksaruhum La-Ya'lamun Quran Surat Az-Zumar Ayat 29 Terdiri Dari Tiga Bagian Dalam 23 Penggalan Bagian Pertama Penggalan 1 Sampai 16 Bagian Kedua Penggalan 17 Sampai 19 Bagian 3 Penggalan 20 Sampai 23 Quran Surat Az-Zumar Ayat 29 Urai Menjadi 23 Penggalan Bismillahirrahmanirrahim Baraba Penggalan Pertama Penggalan Kedua Allahu Penggalan Ketiga Masalan Penggalan Keempat Rojulan Penggalan Kelima Pi Penggalan Keenam Pi Penggalan Ketujuh Soroka Penggalan Kedelapan Mutasaki Sunak Penggalan Kesembilan Wah Penggalan Kesepuluh Rojulan Penggalan Sebelas Salaman Penggalan Dua belas Li Penggalan Tiga belas Rojulin Penggalan Empat belas Hal Penggalan Lima belas Yastawiyani Penggalan Nombelas Masalan Penggalan Tujuh belas Alhamdu Puan Lapan belas Li Penggalan Sembilas Allahi Penggalan Dua puluh Bal Penggalan Dua puluh Satu Aksaruhum Penggalan Dua puluh Dua La Penggalan Dua puluh Tiga Ya Lamuna Urayan Bagian Pertama Penggalan Satu Sampai Dengan Enam Belas Penggalan Satu Bentuk Doroba Doroba Bentuknya Kata Kerja Lampau Ciri Patah Di Akhir Menunjukkan Pelaku Kua Akar Kata Doraba Pola Pak Ala Ada di Kamus Mahmud Yunus Halaman 227 Dia Telah Membuat Membuat Penggalan Kedua Allahu Sebagai Subjek Dari Doroba Karena Harakat Akhir Domah Artinya Allah Penggalan Ketiga Masalah Masalan Bentuk Kata Benda Kata Kerja Objek Tunggal Ciri Kata Benda Tanwin Ciri Objek Tunggal Patah Tain Akar Kata Masalah Olah Kata Kerja Fa'ala Olah Kata Benda Fa'alun Tamus Mahmud Yunus Halaman 410 Perumpamaan Penggalan Keempat Zulan Bentuk Kata Benda Kata Kerja Objek Tunggal Ciri Kata Benda Tanwin Ciri Objek Tunggal Patah Tain Akar Kata Rojala Olah Kata Kerja Fa'ala Olah Kata Benda Fa'alun Kamus Mahmud Yunus Halaman 138 Artinya Seorang Laki-laki Penggalan Kelima Bentuk Huruf Jar Artinya Atas Penggalan Enam Di Bentuk Kata Ganti Artinya Nya Penggalan Ketujuh Suroka Bentuk Kata Benda Laku Aktif Satyak Yama Kirinya Kata Benda Sesuai Pola Akar Kata Sarika Kata Benda Tunggal Sarikun Pola Kata Benda Tunggal Ba'ilun Pola Kata Benda Jamak U'ala U' Dari Kamus Mahmud Yunus Halaman 196 Artinya Sekutu Penggalan Delapan Mutasak Isuna Bentuk Kata Benda Laku Aktif Subjek Jamak Kirinya Kata Benda Mu Di Awal Di Awal Awal Mu Kedua Akar Akar Kasroh Subjek Jamak Kua Sukuna Di Akhir Akar Kata Sa Kusa Pola Kata Kerja Tafa Alu Tafa Ala Pola Kata Benda Tunggal Mutafa Ilun Kata Benda Tunggal Mutasak Isun Pola Kata Benda Jama Mutafa Iluna Ada Di Kamus Menawir Selama 734 Orang Orang Yang Yang Berselisuh Penggalan 9 Wa Bentuk Hur Bermakna Artinya Dan Penggalan 10 Rojulan Bentuk KBKK Objek Tunggal Ciri Kata Kata Benda Tan Wendih Akhir Objek Patah Tain Di Akhir Akar Kata Rojala Pola Kata Kerja Pa Ala Pola Kata Benda Pa Ulun Kamus Momet Yunus Halaman 138 Artinya Seorang Laki Laki Penggalan 11 Selama Bentuknya KPKK Objek Tunggal Ciri Kata Benda Tan Di Akhir Objek Patah Di Akhir Akar Kata Salima Pola Kata Kerja Pa Ala Pola Kata Benda Pa Alun Dekamus Munawir Halaman 654 Artinya Tunduk Penggalan 12 Li Bentuk Huruf Jar Artinya Bagi Penggalan 13 Rojulian KB KK Objek Tunggal Sirinya Kata Benda Di Huruf Jar Tan Di Akhir Akar Kata Rojala Pola Kata Kerja Pa Ala Pola Kata Benda Pa Ulun Kamus Mahomet Yunus Halaman 138 Artinya Seorang Laki-laki Penggalan 14 Hal Bentuk Huruf Bermakna Artinya Apakah Penggalan 15 Jastawiyani Bentuk Pakai SAB Ciri Ya Di Awal Ani Di Akhir Pelaku Kuma Akar Kata Sawiya Pola Iqta Ala Iqta Ala Kamus Muhammad Kamus Munawir Halaman 681 Artinya Mereka Berdua Sama Penggalan 16 Masalah Bentuk KBKK Objek Tunggal Ciri Kata Benda Tanwin Jadi Objek Tunggal Patah Tanwin Akar Kata Masalah Pola Kata Kerja Ba'ala Pola Kata Benda Ba'alun Kamus Mahbet Yunus 410 Artinya Perumpamaan Arti Bagian Pertama Penggalan 1 Sampai 16 Allah Telah Membuat Perumpamaan Seorang Laki-laki Atau Budak Dirinya Dalam Kepemilikan Beberapa Orang Yang Berserikat Yang Dalam Persisihan Dan Seorang Laki-laki Kebudak Yang Tunduk Kepada Seorang Laki-laki Apakah Mereka Berdua Sama Penggalan 17 Alhamdu Bentuk KBKK Siri Aliflam Di Awal Akar Kata Hamida Pola Kata Kerja Ba'ala Pola Kata Benda Pak Tun Ada Di Kamus Muhammad Yunus Halaman 108 Artinya Segala Puji Penggalan 18 Di Bentuk Huruf Jar Artinya Bagi Penggalan 19 Allah Artinya Allah Arti Bagian Kedua Penggalan 17 Sampai Dengan 19 Segala Puji Bagi Allah Penggalan 20 Mal Bentuk Huruf Bermakna Artinya Akan Tetapi Penggalan 21 Aksaruhun Aksaruhun Bentuk KBM Cirinya Kata Benda Pertama Tidak Ada Alif Lam Dan Tanwin Ciri Kata Benda Kedua Kata Ganti Aksaru Kata Benda Pertama Bentuk KBSL Cirinya Sesuai Pola Akar Kata Kasuro Pola Kata Kerja Pa'ala Pola Kata Benda Ap Alu Ada di Kamus Mahmud Yunus Halaman 368 Lebih Banyak Kata Benda Kedua Kum Merupakan Bentuk Kata Ganti Artinya Mereka Arti KBM Aksaruhun Mereka Lebih Banyak Penggalan 22 La Bentuk Bermakna Artinya Tidak Penggalan 23 Ya Lamuna Bentuk KPSAD Cirinya Ya Diawal Waw Sukuna Diakhir Pelaku Kum Akar Kata A5 Pola Pa'ala Ada Kamus Mahmud Yunus Kelaman 277 Artinya Mereka Sedang Mengetahui Arti Penggalan Ketiga Penggalan 20 Sama Dengan 23 Akan Tetapi Mereka Lebih Banyak Tidak Mengetahui Arti Keseluruhan Quran Surat Azumar Ayat 29 Allah Telah Membuat Perumpamaan Seorang Laki Laki Budak Dirinya Dalam Kepemilikan Beberapa Orang Yang Berserikat Yang Dalam Perselisian Dan Seorang Laki Laki Budak Yang Tuduk Kepada Seorang Laki Laki Apakah Mereka Berdua Sama Skala Buji Bagi Allah Tetapi Mereka Lebih Banyak Tidak Mengetahui Alhamdulillah Bapak Alamin Terima kasih Assalamualaikum Alhamdulillah Pak Bujalil Mantap Gimana Rasanya Bujalil Prong Sementara Plong Selalu InsyaAllah Saya menunggu Pak Adriel Tenang Ini sekarang Bapak Kalau baca Quran Bagaimana InsyaAllah Yang mulai Memahami Memahami Terutama Bermanfaat Sekali Pada Waktu Salat Itu Baca Al-Quran Terutama Ya Pendek Al-Hakum Takasuh Kita Jadi Perasaan Kita Baca Kita Sudah Menang Ya InsyaAllah Oke Entas ya Pak Bujalil Alhamdulillah Semoga Istiqamah Pak Bujalil Amin Doanya Baik Bapak Ibu Itu tadi Surat Azumar Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Menambahkan Ini Bismillahirrahmanirrahim Daraballahu Masyarakat Daraballahu Ini Allah Sebagai Sarjik Allah Membuat Sebuah Perumpamaan Yang Banyak Perumpamaan Perumpamaan Daraballahu Quran Yang Perumpamaan Ini Gampang Kita Memahami Ayat Ini Ayat Tauhid Tapi Dengan Bahasa Yang Sangat Daraballahu Masyarakat Allah Membuat Sebuah Perumpamaan Rajulan Dengan Seorang Laki Nah Fihi Surat Kau Mutashah Kisun Bahwa Surat Laki Tadi Surat Keserikat Orang Memilikinya Dia Dimiliki Oleh Orang Mesirikat Mutashah Kisuna Yang Sedang Berbantah Salah-salahan Jadi Seseorang Dimiliki Oleh Banyak Orang Yang Banyak Orang Tadi Sering Berbantahan Itu Kondisi Pertama Yang Kedua Warjulan Selamat Tunduk Lira Jumlin Pada Seorang Laki Jadi Ada Satu Laki Contoh Pertamanya Satu Laki Dikuasai Banyak Orang Satu Laki Dikuasai Satu Orang Orang Budak Tadi Apakah Mereka Berdua Sama Tentu Nggak Sama Tentu Yang Selamat Yang Satu Orang Itu Namanya Bertaf Ibaratnya Ini Allah Kita Satu Kalau Banyak Kita Juga Bingung Satu Menyuruh Salat Satu Melanggar Satu 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 Layak Namun Bahkan Akan Tentu Banyak Mereka Layak Lamun Nah Mereka Tidak Mereka Mengetahui Nah Kita Alhamdulillah Dengan Pembeli Tau Dari Al-Quran Ini Dengan Kita Baca Al-Quran Kita Memahami Bahwa Tuhan Kita Adalah Maha Esa Tunggal Demikian Bapak Ibu Yang Dapat Sampaikan Sebuah Perpahaman Yang Gampang Kita Pahami Semoga Bermanfaat Bermapak Semuanya Dan Kalau Ada Hal-hal Yang Salah Ataupun Dilaf Salah Sebut Kami Mohon Dibukakan Lintu Maaf Yang Sebesarnya Dan Kalau Benar Itu Semata-mata Datang Dari Allah Dan Kepada Bu Yufiyani Kembalikan Acara Bapak Ibu Yang Kami Hormati Demikian Tadi Uraian Surat Al-Zumar Ayat 29 Secara Grammatika Motri Al-Sani Oleh Bapak Jalil Bersama Bu Kita Ucapkan Selamat Pada Pak Jalil Yang Telah Menguraikan Saya Berikan Sebuah Pantun Untuk Pak Jalil Anak Delayan Membawa Kail Hendak Memancing Si Ikan Sepat Selamat Kepada Pak Jalil Uraian Ayat Tengah Hebat Amen Amen Pantun 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 Terima kasih.